Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Daily Vlog Atau Podcast Atau Test Ride Ya, semuanya lah Dan kita adalah Earth Oke guys, jadi hari ini Ini gue berhubung lagi senggang Nih, proyek-proyek mobil di Earth Udah mulai selesai satu by Satu, kita mau Nengokin proyek lama kita yang Ibaratkan mungkin sempat Menjadi tontonan Yang kalian tunggu-tunggu selama ini ya Jadi gue akan menepati janji gue Untuk meng-show up Satu konten ini Yang mungkin Menjadi salah satu konten menarik Di ujung tahun 2020 Dan tentunya untuk 2021 Kita akan membuat jauh lebih asik dari ini So, sekarang gini guys Di belakang gue Gue udah punya Genie Saber Dimana mobil ini Yang kalian pernah lihat vlognya Ada di vlog sebelumnya Speknya adalah Ini mobil berbasis Kayak kakinya sudah airsas guys Ditambah lagi Udah super charge juga Dan Kenapa gue bawa Jimny ini Karena Gue pengen nengokin Rumah untuk si Merah Yang Ibaratkan Kita udah tunggu tuh cukup lama banget guys Disini gue udah Ngasih imbuh waktu lagi Kurang lebih selama 5 bulan guys Dan Mudah-mudahan Dengan adanya Nyatan kita membuat vlog ini juga Kalian tambah Terhibur lah ya Dan menambah inspirasi Buat kalian Untuk build mobil-mobil Kesayangan kalian ke depannya So, langsung aja nih guys Gue sama Crew gue Akan test ride Ini mumpung masih jam Kantor masih buka ya Jadi Kita akan langsung aja Jalan-jalan ke sana Dan tentunya Guys Gue pengen ngasih tau Kalian Bocoran sedikit Ada satu mobil Yang udah gue build nih Si mini gue Ada something diatasnya itu Nanti gue bakal bikinin vlog detail Tentang Spek si mini itu Apa aja Dan tentunya kesulitan Dan Ya Gue mau kasih tunjuk ke kalian Apa yang gue lakukan selama ini Dan Menjadi sebuah konsep gue Di akhir 2020 Untuk si mini Gitu guys Jadi tentunya Gue akan Selalu expose Semua Keberadaan mobil disini So, stay tune terus guys Dan ini gue langsung aja Gue langsung Kasih tau Nanti kayak gimana perjalannya So, stay tune terus And Be the best on it guys See ya Oke guys Kita udah di dalam mobil nih Jadi Ini Cuacanya cakung banget guys Gila Hujan banget Bukan hujan banget sih Hujan parah ini Mendung udah berapa hari Wah Kacau sih Tapi ini gue demi kalian Ini tetap Apa ya Bikin konten aja deh Mudah-mudahan ini Mudah-mudahan konten yang menarik banget Dan tentunya Bisa jadi pelajaran lagi nih guys Gue ulang lagi Gini Sebelum untuk Dilanjut ke arah topiknya guys Mungkin gue kasih tau ke kalian Kenapa gue sampai Membelah-belahkan Membuat Satu unit mobil Si rumah untuk si merah itu Gini Sekarang gini Sekarang gini guys Ibaratkan itu Si merah kan gue pikir ya Ini mah sedikit curcol aja nih guys ya Si merah itu kan adalah Salah satu mobil Yang gue bener-bener Beli Dan gue build Khusus Bukan Gini Sebenernya bukan untuk Daily car gitu guys Bukan yang ibaratkan Gue harus setiap hari Pake itu mobil Gak ke arah sana guys Tapi Gue function buildnya itu Emang harus untuk Daily driver Dimana Kalau daily driver itu kan Mobil yang bisa dibawa kemana aja ya Walaupun Kenyataannya Gue jujur open kalian Gue gak akan pake itu mobil Untuk harian gue gitu Karena emang Itu mobil Mudah-mudahan di tahun 2021 Gue bakal selalu Menggunakannya Untuk pameran guys Jadi Andai kata Tim Earth punya acara Nanti akan kita bikin 2021 Kita mau mengadakan touring gitu Itu mobil tuh ada gitu Dan selalu nempel Dimana gue ada Jadi Sampai akhirnya Punya pemikiran seperti itu Dan Gue bikin tuh si rumahnya Buat mobil itu Rumah yang bisa Membawa mobil itu Kemana-mana Jadi stay tune terus nih guys Gue bakal kasih itu coran Karena kemarin juga Banyak banget Respon yang bilang Bang Rumahnya itu Dimodif aja Itu Jangan cuman seperti itu Oke Emang sebenernya kita Apa nih Membikin sesuatu hal Itu yang berbeda Dari yang lain gitu Jadi Mudah-mudahan Dengan adanya kita Kesana Kita bisa lihat Rumah gue udah seperti apa Sekarang Waduh Ibaratkan ini Fibesnya tuh Gue udah kayak Yang kemarin itu Pengen lihat Si rumah gue tuh Jadi Fungsinya tuh udah bisa Pake gitu Ini udah deg-degan banget nih Gue nih Ditambah lagi Cuacanya begini nih Mendung-mendung Yang bikin gue tuh Tambah Gimana nih guys Gue deg-degan juga nih Tapi Ini Seru banget sih Ini bakal seru banget Dan mudah-mudahan Nanti ya Mudah keliatan juga Dan kalian bisa Lihat Progress by progressnya Kenapa bisa selama ini Ibaratkan Konten yang udah pernah Kita bikin itu Menghilang gitu ya Nggak kita publish Day by daynya Karena emang Kerjaan kita cukup banyak Untuk si rumah itu Jadi emang Bener-bener kita mau Membikin sesuatu yang Beda dari yang lainnya Dan tentunya guys Kalau kalian yang pengen tau Kenapa si Merah juga Menghilang selama ini Ada di podcast ya Kalian bisa Nonton podcast Si Merah Tentang Yang judulnya tuh Apa nih Konsep Untuk 2021 ya Itu ada Si Merah Thumbnailnya tuh ada Gue sama si Merah Jadi kalian Boleh agak sedikit Menonton guys Bocoran apa yang Akan gue bawa Konsep gue Untuk si Merah Di tahun 2021 Mudah-mudahan Ini adalah Sebuah konsep yang Belum pernah ada Dan belum pernah terjadi Di dunia guys Gue tetap berpacuan Gimana caranya Gue bisa nge-show off Unit untuk Indonesia Dan kita Tuan rumah dari Mobil tersebut Bisa Menembus Skala Internasional Gitu guys Jadi Itu adalah Apa nih Pacuan kita disini Untuk selalu Membuat Karya-karya Mobil ya Pokoknya intinya Gue tetap pengen Mendukung industri Modifikasi Di Indonesia guys Gitu pokoknya So ini Gue mungkin Kasih footage-footage Tipis sekali ya Untuk jalan Menuju ke tempatnya Rumahnya si Merah So stay tune terus guys And be there guys Okay guys Kembali lagi Bersama Kita yang lagi ngetest Versus ya Di Jimny ya Ini Ini udah Tadi gue liat maps Tempatnya sih udah Agak sedikit Deket ya Cuman ini Jalannya Untung aja nih Pas banget Gue bawa Jimny Jadi ini tempatnya Agak Semi-semi Offroad gitu ya Tuh Lumpur-lumpur Jalannya naik Turun Udah ada rata-ratanya Oke sama sekali sih guys Tapi ini Goki banget sih Sekalian kita Ngasih tunjuk kalian Kalau Rakitan airsas kita Seperti apa Jadi kalian bisa Tahu sendiri Dan for your information guys Ini mobil udah Antar kota Sama gue nih Jadi udah gak ada Kendala sama sekali Masalah kaki-kaki Jadi buat kalian yang Mau pasang Airsas di Jimny Itu Oke lah Gue bisa langsung bilang Lebih empuk dari Standarnya si Jimny-nya itu sendiri Nah aneh kan Jadi apa gitu Nah guys Lihat guys Jalannya guys Jadi jalannya Agak Bener-bener Ber Apa nih Berrumput-rumput ria gitu ya guys Tapi Ya Berhubung Jimny Kita Cyber Jimny Earth itu Kuat Sekalian promosi Kita lewat aja Kita terabas aja Jadi tenang-tenang aja guys Jalan-jalan Asik Bener Reak sekali-sekali Offroad Kita nih Bikin konten nih Sudah-mudahan dibukain Oh dibukain Oke guys Jadi kita sudah Di TKP Kawasan Wajib masker Pak Mau nengokin Iya Aduh keceplosan kan gue guys Nanti di Nanti di sensor aja ya Nengokin rumah Gue maunya ngomongnya Nengokin rumah guys Jadi ini ada di satu Di satu lokasi Yang ibaratkan Wah Sedikit Horror-horror enak Ini lokasi Seperti itu guys Jangan Kayak Wah Ada Donal Ada Donal 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 Lucu juga ya Dan Choka Oke guys kita udah balik Langsung aja gue pamer nih Unit Alias rumah yang tadi gue sebut-sebut adalah ini nih Kenapa gue bikin mobil ini Karena untuk Menjadi safe place untuk si merah guys Jadi mudah-mudahan juga cepat selesai Dan tentunya guys gue nyalain Si GoPro juga kali ya Buat ngasih tunjuk secara detail dan deket Mudah-mudahan kalian Bisa mendengar suara gue agak lebih jelas Karena disini Ya cukup berisik guys Langsung aja nih gue nyalain GoPro nya Oke jadi untuk dari Sektor eksterior Yang kemarin banyak banget Yang komen ke kita Bang dimodif aja bempernya Blah-blah-blah-blah-blah Sampai akhirnya ini kita pamer sedikit ke kalian Kalau bempernya wajahnya seperti ini guys Jadi Kalau kita lihat modifikasinya Ini Si rumah ini juga gue modif gitu hitungannya Hitungannya kayak gimana nih Ini si headlamp Udah pindah posisinya guys Dan tentunya Tampilan bempernya seperti ini Coba dari deket Kalian suka atau enggak Asik atau enggak boleh komen Ke Vlog aja guys Ke youtube kita Kalian boleh komen-komen Dan tentunya guys Buat yang kalian belum tau speknya Ini si towing gue tuh apa Ini adalah salah satu Fuso yang Bisa dibilang Paling besar ya Untuk mengangkat Mobil lagi gitu Di belakangnya Gue kenapa beli yang paling besar Karena gue pikir Satu unitnya tuh enggak pasaran guys Dan kedua tentunya Kalau andai kata gue Ngangkat truck lagi Juga bisa gitu Jadi Ini mobil bener-bener Gue build tuh Helpful banget Bisa menolong semua mobil yang Ibaratkan One day ada yang butuh bantuan Ya Ini mobil bisa meluncur guys Dan tentunya Dari segi eksterior Kenapa gue bikin begini Agar tidak ada yang mengembari guys Sebenernya sih cuma sesimpel itu Dan tentunya Kalau kita lihat Rangkaian dari towing ini sendiri Ini kemarin itu Deck sampingnya Agak sedikit tinggi guys Tapi gue minta dipapras ulang lagi Sampai akhirnya Tampilannya bener-bener flat Kalian bisa Membawa ya Kalau gue lihat ini Sekelas supercar juga Masih bisa naik guys Kenapa? Karena ini lebar banget Bener-bener lebar banget guys Nih gue kasih tau ke kalian Tuh Jadi ini mobil Bener-bener lebar banget Dan tentunya Landai banget Kemarin masih ada sedikit Kesalahan di wilayah Nih Dan enak banget Dan yang gue suka Dari kerjaan karoseri disini Adalah satu Emang bener-bener ini mobil Dikerjain tuh khusus guys So gue thank you banget Untuk Separta karoseri Gue say thank you banget Udah ngerjain si rumah nih Bener-bener detail banget Dan Nggak capek-capek Nanggepin Komplain Rewel dari gue Ini dikerjain semua nih Walaupun ya Emang memakan waktu Tapi seenggaknya Kalau kerjaannya begini sih Gue rela-rela aja gitu Jadi sekali jadi tuh beres Dan tentunya detil banget sih guys Gue suka sih Walaupun gue punya bengkel juga Ibaratnya gue suka ngegarap Begini-begini juga Tapi kalau kita lihat disini Bener-bener dari segi alat Dari segi lokasi ini Bener-bener Ya Asik banget sih Gitu So enak Aduh Nenggol gue Gini Gue kasih tau lagi Jadi decknya nanti depannya Seperti ini nih guys Nah di wilayah ini Mungkin kalian boleh Kalau yang mau kasih masukan Mendingan gue kasih apa Contoh kayak Towa Atau Light Barka Atau Apalagi aksesoris yang Kira-kira tuh Bisa tambah menjadikan Konsep mobil ini nih Semakin helpful banget gitu Jadi gue tunggu juga Commentnya di bawah Dan tentunya Kalau masalah wins Sudah tertanem guys Dari awal ini Mobil kita presen juga Sudah tertanem wins Karena emang kebutuhan Utama dari Si mobil ini nih Mobil towing adalah wins guys Ya mudah-mudahan Kalau dengan gue Ngeliat kondisi begini Mungkin Apa nih Gue sih Gatau Mau komen apa lagi Yang jelas ini mobil Udah gue liat Keren banget sih guys Dari segara Sektor gitu Udah Yang asik banget gitu Mungkin kalau bicara ini Bumper udah ganti Seperti ini Mungkin ke depannya Gue akan custom grill nih Dan gue mungkin Copot nih emblem fusonya Karena gue pengen bikin Bener-bener ini mobil tuh Beda dari yang lain Dan mungkin Orang yang gak paham Bener-bener soal Per dunia Truck-truckan Itu bisa bertanya-tanya Ini mobil apa sebenernya Karena ini beda banget Dari fuso-fuso Yang Pada umumnya Ya jadi gitu Mungkin kalau gue Ibaratkan ngeboborin Soal spek Gue harus bicara Soal spek Ini speknya adalah Spek mobil towing Yang menggunakan Hydraulic Jadi si bugnya tuh yang Kebuka mundur gitu Jadi mobil kalian tuh Tinggal lurus naik aja Ditumpangin gitu guys Dan spek keduanya Yaitu Nih gue lagi custom exterior Full bumper Shift headlights ya Mungkin nanti ini Gue gak tau Ini mau nambahin Aksen apa lagi Biar gak keliatan Kaku gitu guys Jadi finishingnya Nanti akan ada lagi Dan tentunya Gue bakal bocorin lagi Kalian Sebelum finalnya Seperti apa Progressnya seperti apa Gue bakal bocorin lagi Dan tentunya Mungkin ke depan Gue bakal nambah Nih Grillnya Grillnya gue bakal custom lagi Dan Apakah cocok ini mobil Dengan tipe seperti ini Gue tambahin Kayak lampu-lampuan Di atas gitu Kayak light bar Atau enggak Semacam Apa nih Topi ya Biasanya kalau di truck ya Jadi aerodinamisnya juga tuh Dapet di mobil seperti ini Gitu guys Mungkin Gue gak bisa panjang lebar lagi Karena Ya Progressnya segini Dan yang asiknya nih Ini lampu sih unik banget sih guys Bisa dibalik begini Gue liat Wah It's interesting idea ya Dan tentunya Kalau kita ngeliat dengan Proporsi dan bentuk seperti ini Ini udah mirip banget Kayak si merah gitu Jadi Gue emang Ngekonsepin ini mobil Ya ini rumahnya si merah Dan sampai dengan Diterjemahkan oleh Karoser disini Separta Seperti ini guys Dan gue Appreciate abis sih Keren banget sih Ya mudah-mudahan Kita ke depan Jauh lebih baik lagi Dan Bisa menghasilkan Topik-topik yang Jauh luar biasa Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Segini dulu Update Tentang rumah si merah This is our topic Thank you for watching And be the best On it guys See ya Tentang rumah si merah